Intro Selasa 28 Juli 2020 Bertempat di depan ruang sidang Pasca Sarjana Lantai 3 Gudung Pasca Sarjana Kampus Sudirman Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Prof. Dr. Dr. Iketut Suyase, Spesialis Beda, Spesialis Ortopedi Traumatologi Konsultan Menyerahkan 4 buah buku kepada Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. Dr. Ana Agung Rakesudewi, Spesialis Saraf Konsultan Buku ini disusun sebagai bentuk kepedulian Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Dalam menanggulangi pandemi COVID-19 Prosesi penyerahan buku oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Didampingi oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Ketua Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan Beserta Koordinator Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Buku pertama berjudul Tatanan Kehidupan Baru Fakultas Kedokteran yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Kepada Rektor Universitas Udayana Buku kedua berjudul Pedoman Terapi Plasma Convalescent Yang diserahkan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Prof. Dr. Dr. Ana Agung Wiradewi Lestari Esket Spesialis Patologi Klinik kepada Rektor Universitas Udayana Buku ketiga dan buku keempat berjudul Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa dan Desa Adat di Bali Yang disusun dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Bali Diserahkan oleh Ketua Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan Dr. Dr. Ana Agung Sawitri MPH Dan Koordinator Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Dr. Pandeputu Yenurage Mkes DRPH Kepada Rektor Universitas Udayana Di samping itu dalam menyongsong tata kehidupan baru Semua Prodi telah menyusun buku panduan tata kehidupan baru di masing-masing Prodi Partisipasi mahasiswa pun tidak ketinggalan di masa pandemi COVID-19 ini Hal ini dibuktikan dengan dibuatkan beberapa e-flyer oleh mahasiswa Sebagai relawan edukasi online penanggulangan COVID-19 Tim Trauma Healing Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Yang terdiri dari tim psikiatri dan psikologi Yang berperan aktif baik di awal pekerja migran Indonesia masuk karantina Maupun pada rehabilitasi mental di rumah sakit Inilah bentuk komitmen Fakultas Kedokteran Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan COVID-19 Baik dari segi promosi kesehatan, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi Mari kita bersinergi bersama melawan COVID-19 Terima kasih telah menonton!